Bantuannya, bantuannya, 8, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10 Kembali bersama kami pemirsa sekelompok pria terduga preman di Palembang, Sumatera Selatan terlibat aksi kejar-kejaran dengan polisi. Aksi premanisme di wilayah itu kerap dikeluhkan warga. Terima kasih telah menonton! Setelah belasan terduga preman dan juru parkir liar di sejumlah titik rawan kejahatan di kota Palembang diringkus dalam razia ini. Razia digelar untuk menindak aksi premanisme yang meresahkan warga. Dari Palembang, Muhammad David, Ainews melaporkan. Diduga akibat mengemudi saat mengantuk, sebuah minibus menabrak rumah di jalan sungai Wanggu, kota Kendari, Sulawesi Selatan, Senin, Siang. Maksud kami Sulawesi Tenggara. Usai kejadian sopir minibus pingsan. Sebuah minibus mengalami kerusakan parah di bagian depan. Usai menabrak sebuah rumah dan kaunter handphone di jalan sungai Wanggu, kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kejadian ini diduga akibat sang sopir mengantuk. Sebelum menabrak rumah warga, mobil ini menyerempet jembatan dan oleng ke kiri hingga menabrak rumah. Dua penghuni rumah menyelamatkan diri dengan cara melompat keluar rumah. Usai kejadian, sopir minibus pingsan dan dievakuasi warga ke rumah sakit terdekat. Kejadian ini membuat kaunter handphone di rumah tersebut rusak parah. Dari dalam minibus, polisi menemukan tiga pipet dan dua korek gas yang kerap digunakan untuk menghisap sabu. Pak, memang kendaraan itu ada kencang ya? Ya, ya. Ketimu itu kena luka-luka pelik. Ketimu itu kena lompat? Ketimu itu kena lompat. Berarti kalau kena lompat pasti ditabrak? Tidak. Ada nata tadi Pak? Ada, ada sebagian selat. Apa-apa Pak berlompat yang ditabrak, yang dikena sama mobil tadi? Ketimu itu kena lompat, kena lompat. Ketimu itu kena lompat, kena lompat, kena lompat, kena lompat. Kecelakaan ini ditangani saat lantas Polresta Kendari. Usai kejadian, pemilik rumah mengalami kerugian belasan juta rupiah. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febrio Notameng, INews melaporkan. Sebuah truk yang mengangkut 12 penumpang terguling di Kampung Rabah, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Akibat kejadian itu, 2 penumpang tewas dan 12 lainnya luka-luka. Sebuah truk yang mengangkut 14 penumpang dan melaju dari arah ND di Kampung Rabah, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, terguling di depan sebuah rumah warga. Akibat kejelakan ini, 2 penumpang tewas dan 12 lainnya mengalami luka-luka. Para korban termasuk seorang balita berusia 3 tahun dan seorang bayi berusia 6 bulan, keduanya dalam kondisi selamat. Kecelakaan diduga terjadi akibat kelalaian sopir. Keluarganya mereka sudah terampas-ampas semua. Terbuang ada yang sana, ada yang sini. Tapi belum meninggal di tempat, masih meninggalnya perjalanan. Jadi 2 korban yang meninggal itu meninggal dalam perjalanan? Umurnya baru 2 bulan, di situ jalan, di sempat-sempat ada yang hidup selamat juga. Oh, sempat ada yang selamat ya? Para korban segera dilarikan warga ke rumah sakit terdekat. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Dari ND, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, Ainews melaporkan. Dua minibus terlibat kecelakaan di ruas jalan Yogyawates, desa Kedusari, Yogyakarta. Seluruh penumpang mengalami luka-luka. Petugas mengevakuasi korban kecelakaan yang tubuhnya terjepit di ruas jalan Yogyawates, kilometer 23, desa Kedusari, Yogyakarta. Kecelakaan bermula saat minibus yang dikemudikan Novianto melaju dengan kecepatan tinggi hingga hilang kendali dan memasuki jalur berlawanan. Pada saat bersamaan, melaju sebuah taksi dengan delapan penumpang. Kerasnya benturan membuat sopir taksi beserta satu penumpang terhimpit badan kendaraan. Kecelakaan ini tak memakan korban jiwa, namun seluruh penumpang mengalami luka-luka dan dilarikan ke RSUD Yogyakarta. Korban nakalantas ada satu yang dalam kondisi terjepit, yaitu pengumudi taksi. Kemudian kita laksanakan penilaian keadaan, terus kemudian kita stabilkan kendaraan ataupun dengan korban, lalu kita laksanakan evakuasi untuk mengeluarkan korban dari dalam kendaraan. Agak melambung ke kanan, sampai keluar dari marka jalan garis lurus di tengah, sehingga menabrak mobil Avanza, mobil taksi yang datang dari arah berlawanan. Kasus ini dalam penanganan sat lantas Polres Kulonprogo. Dari Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, Budi Utomo melaporkan. Pemirsa Sopir Bus Pandawa yang sempat kabur setelah terjadi kecelakaan di Ciamis, Jawa Barat, ditemukan polisi di sebuah rumah makan. Sopir memilih kabur karena takut diamuk masa. Bus Pandawa yang membawa rombongan peziarah asal Tangerang menabrak tiga rumah di Jalan Raya Paripurna, Payung Sari, Panumbangan, Ciamis. Tiga pemotor tewas, tertabrak, dan seorang peziarah tewas dalam bus. Menurut kesaksian, sejumlah warga bus tiba-tiba hilang kendali di jalan menurun hingga terjadi kecelakaan. Busnya lalu serem dari atas, terus dengar karena itu tuh ambil elop. Nabrak ke elop. Iya, nabrak ke elop. Elop ini lagi parkir? Lagi parkir di sini. Terus kemudian? Kemudian busnya langsung oleng ke sana. Ke kanan? Iya, oleng ke kanan. Terus kemudian? Langsung ke rumah. Nabrak rumah? Nabrak, iya. Bus Pandawa mengangkut 60 penumpang peziarah di situ Lengkong Panjalu dan dalam perjalanan menuju Pamijahan. 48 orang terluka akibat kecelakaan. Itu rem masih ada. Masih ada. Nah, pas begitu udah... Turunan terakhir ya? Hah? Turunan terakhir ya? Iya, turunan terakhir. Turunan terakhir itu tuh. Baru tuh rem udah gak ada. Kesangkan saya ini supir bercanda. Kesangkan saya supir bercanda. Gak taunya sama serius. Beneran. Saya panik, bingung. Kan bingung. Selain yang lain juga bingung. Itu supir udah banting setir kemana? Ke kanan, ke kiri itu. Buat nyari selamat lah itu. Saat kejadian sempat disangka sopir bus ikut dirawat karena mengalami luka. Namun saat dicari tidak ditemukan di rumah sakit maupun puskesmas. Polisi yang mencari keberadaan sopir menemukan di rumah makan di Limbangan Garut. Sementara ini sudah diamankan di Pore Ciamis semalam dan dijemput di Limbangan. Dan untuk saat ini, sopir sedang dimintain keterangan atau diperiksa oleh unit Gakum Pore Ciamis. Statusnya? Masih terperiksa. Inisial? Inisial I. Warga? Warga Tangerang. Alsan Sopir Bus meninggalkan TKP, Bu? Karena takut dimasak. I.Pai Sopir Bus mengakui memilih kabur setelah membersihkan luka dan mencari agen bus Pandawa terdekat. I.Pai merupakan warga Tangerang, Banten. Buat sama saya ngasih salin juga. Dari situ saya kan panik nggak ada untuk komunikasi. Mau lapor ke siapa dan bilang ke siapa. Nggak bawa HP, Mas. Tak ayah lengut. Berserang aja agar lapor. Kemudian sehingga saya langsung lari ke pengurus saya. Panik. Puhun. Ke ini. Ke rumah makan di bawah haji. Ke anugerah. Udah saya istirahat di situ dulu. Kata ibu anugerah. Nah, istirahat lagi dulu sebentar. Biar buat hati dulu. Kata yang baru kita keseluruh. Selesaikan semua. Hingga kini, I.Pai masih menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan bus yang dikendarai dalam kondisi baik. Rem mengalami blong sesaat sebelum terjadi kecelakaan di jalan menurun. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, AI News melaporkan. Pemirsa perseturuan dua pengendara mobil di jalan tol kebon jeruk menuju Tobang, Jakarta sempat viral di media sosial. Meski salah satu pengendara sempat melapor, namun kasus itu berujung damai. Dua pengendara mobil terlibat perseturuan di jalan tol kebon jeruk menuju Tobang, Jakarta Barat. Video perseturuan ini viral di media sosial setelah diunggah anggota DPR Ahmad Sahroni. Usai kejadian, salah satu pengendara bahkan sempat meleporkan kasusnya ke polisi. Kedua pihak akhirnya sepakat bertemu di polda Metro Jaya dan sepakat berdamai. Menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan seluruh masalahnya sudah kita selesaikan benar-benar secara damai dan sudah baikannya seperti itu. Tidak ada nilai kejahatan atau pengaruh. Sebelum pelaporan itu sempat ada pertemuan, tidak sih Bang, antara Abang dengan Portan, kita berkomunikasi sebelumnya gitu Bang. Oh tidak, kita berkomunikasi. Emosi dalam berkendara selain membayakan diri sendiri juga pengendara lain. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati melaporkan. Pemirsa satu lagi mobil sport, aset milik Indra Kens, tersangka penipuan investasi aplikasi Binomo disita polisi. Mobil diambil dari tempat tinggal Indra Kens di Kota Medan dibawa ke Jakarta. Mobil jenis Ferrari California ini disita polisi dari tersangka penipuan investasi aplikasi Binomo dari rumahnya Indra Kens di Kota Medan. Polisi masih terus menelusuri aset milik Indra Kens. Mobil Indra Kens disita bersama barang mewah lain dan saat ini berada di bares Krim Polri. Di dana khusus barisi Polri telah melakukan pembindahan satu unit kendaraan Ferrari California, nopolnya B8877 HP dari Medan, dari rumah penyimpanan banam bukti Tanjung Busta Medan ke Jakarta dengan menggunakan ekspedisi kapal laut. Ini aja nilai kendaraan di taksirnya harga 3,5 miliar untuk kendaraan Ferrari California ini. Kasus trading option Binomo terungkap setelah salah satu afiliator Binomo Indra Kens dan afiliator Quotec Doni Salmanan ditangkap polisi. Diduga aplikasi trading Binomo dan Quotec merupakan aplikasi judi berkedok investasi berupa trading option. Uang dari investor diduga mengalir ke pihak afiliator, termasuk jika investor kalah dalam menjalankan trading option. Dari kedua tersangka, bares Krim Polri telah menyita sejumlah aset dengan nilai puluhan miliar rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bati, AI News, melaporkan. Pemirsa komplotan begal yang mengincar anak-anak dan wanita beraksi di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku yang telah enam kali beraksi terekam CCTV. Menggunakan motor, komplotan begal merampas handphone seorang bocah laki-laki di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Meski korban sempat mengejar, namun pelaku segera kabur. Para penjahat jalanan ini juga mengincar seorang ibu pedagang kelontong di kota Samarinda. Saat beraksi, satu pelaku berpura-pura belanja. Ketika berada di dalam toko, pelaku membekap dari belakang dan segera merampas kalung emas korban. Pelaku kabur bersama temannya yang sudah menunggu di luar menggunakan motor. Polisi yang mendapat laporan segera menangkap kedua pelaku, Ardi dan Firman. Ardi bertugas sebagai eksekutor, sedangkan Firman bertugas joki motor. Para pelaku tertangkap di kawasan jalan Gunung Batu Putih, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua pelaku telah enam kali beraksi, mulai dari membegal hingga merampok rumah dan toko di Kota Makassar hingga Kota Samarinda. Komplotan ini mengincar anak-anak serta para ibu. Ada beberapa kejadian yang terekam CCTV, baik seperti dia merampas langsung dari, saya ambil contoh mungkin anak-anak yang lagi main HP, dia sambil lewat, dia ambil HP-nya. Kemudian di beberapa tempat yang ada di Kota Makassar, dia dengan mencokil buahnya rumah kosong. Dan melakukan asal kejahatan. Baik itu yang di Berita, di Diringkanaya, terus yang di Permata Sudiang, dan beberapa tempat yang lain yang ada di Kota Makassar. Barang bukti sejumlah senjata tajam dan perihasan emas hasil kejahatan di Sita. Polisi kini memburu empat pelaku lainnya. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, AINUS melaporkan. Pemirsa 41 kg sabu disembunyikan jaringan narkoba internasional di dalam tanah kolong rumah. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Terima kasih. Terima kasih.